Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat datang di video pembahasan chapter 11 dari buku The Economics of Money, Banking and Financial Market yang ditulis oleh Frederick Mischkin mengenai struktur dan kompetisi pada industri perbankan. Oke, kita lanjut. Fokus dari chapter ini sendiri adalah untuk menjelaskan bagaimana struktur dari industri perbankan khususnya di Amerika Serikat. Kita mulai dengan sejarah perkembangan dari sistem perbankan di Amerika Serikat. Bank of North America sendiri pertama kali di chartered atau di piagamkan pada tahun 1782. Nah, proses pencarteran ini itu menuai kontroversi dari berbagai pihak. Karena beberapa pihak merasa bahwa seharusnya pencarteran dari bank ini tidak dilakukan secara tersentralisasi. Akibatnya pencarteran ini hanya sampai pada level negara bagian saja atau state ya. Sehingga bank-bank tersebut disebut sebagai state bank. Sampai ketika tahun 1863 ketika National Bank Act ditetapkan. Jadi National Bank Act ini dikeluarkan karena sebelumnya banyak state bank yang bangkrut. Mereka bangkrut disebabkan karena ya mereka mencetak atau menerbitkan bank notes secara tidak terkontrol. Jadi bank notes mereka pada akhirnya akan terlalu banyak sehingga value dari bank notes yang mereka terbitkan pun tidak berharga ya. Tidak ada harganya. Sehingga mereka bisa saja bangkrut. National Bank Act sendiri itu bertindak sebagai insentif bagi state bank yang mau menjadi national bank. Dimana si national bank ini akan mendapatkan insentif bahwa mereka tidak harus membayar pajak ketika mereka menerbitkan bank notes. Nah namun si state bank ini ternyata memiliki pilihan lain selain menerbitkan bank notes untuk mendapatkan dana ya ini dengan deposit. Jadi National Bank Act ini tidak sepenuhnya efektif untuk menjadikan state bank menjadi national bank. Sehingga sampai saat ini di Amerika Serikat sendiri menganut dual banking system ya. Jadi ada national bank yang mana dia adalah federally chartered banks dan juga state banks yang hanya pada level negara bagian saja. Nah federal reserve sendiri atau bank sentral Amerika Serikat itu baru dibuat pada tahun 1913. National Bank ini ya national bank itu diwajibkan untuk menjadi member dari federal reserve system. Seperti itu. Nah berikut ini merupakan timeline yang lebih lengkap mengenai sejarah perkembangan industri perbankan di Amerika Serikat ya. Nah satu poin penting lagi itu bisa kita lihat di tahun 1933 dimana ada Banking Act of 1933. Jadi setelah adanya The Great Depression dibuatlah sebuah lembaga yang diberi nama Federal Deposit Insurance Corporation. Atau di Indonesia mungkin lembaga penjamin simpanan ya. Jadi lembaga ini akan menjamin simpanan nasabah-nasabah yang ada pada bank yang membayar insurance tadi ya. Nah si anggota dari Federal Reserve System ini, member dari Federal Reserve System ini diwajibkan untuk membeli asuransi dari FDIC. Jadi mereka harus membeli deposit insurance ya dari FDIC. Jadi ketika misalnya si bank tadi tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan uang nasabah, FDIC ini akan mengembalikan uang nasabah tersebut. Selain itu Banking Act of 1933 juga memisahkan antara industri banking atau perbankan dengan industri sekuritas. Nah selanjutnya kita masuk ke kewajiban supervisi siapa yang bertanggung jawab atas supervisi siapa. Seperti itu. Untuk National Bank sendiri ya, untuk National Bank. Itu dia akan disupervisi secara langsung oleh Office of the Comptroller of the Currency. Jadi Office of the Comptroller of the Currency itu akan mensupervisi langsung National Bank. National Bank yang ada di Amerika Serikat. Selanjutnya adalah State Bank. State Bank yang menjadi member dari Federal Reserve System. Nah State Bank yang menjadi Federal Reserve System ini akan diawasi oleh The Fed itu sendiri ya, Federal Reserve dan juga State Banking Authorities. Nah The Fed juga meregulasi Bank Holding Companies. Jadi sebuah perusahaan yang memiliki beberapa bank. Misalkan kita punya perusahaan A. Di mana perusahaan A ini memiliki bank 1 dan 2 gitu ya. Bank 1 dan juga bank 2. Nah si A ini, perusahaan A ini merupakan Bank Holding Companies. Nah dia akan diawasi oleh The Fed. Lalu yang ketiga yaitu State Bank yang bukan member dari The Fed System. State Bank yang bukan member dari The Fed System. Tapi dia membeli asuransi. Dia membeli deposit insurance-nya FDIC. Nah itu dia disupervisi oleh FDIC langsung ya. Yang menerbitkan asuransi tadi. Dan yang terakhir, State Bank yang tidak memiliki deposit insurance. Yang tidak membeli deposit insurance dari FDIC. Nah bank semacam ini akan diawasi oleh State Bank Authorities. Sekarang kita berlanjut ke inovasi finansial ya. Inovasi finansial dari industri perbankan. Dan juga pertumbuhan dari sistem shadow banking. Nah industri keuangan sama seperti industri lainnya itu mengincar profit. Jadi mereka akan selalu mengincar profit yang lebih tinggi. Selanjutnya pertanyaannya adalah, mengapa mereka harus berinovasi untuk mendapat profit yang tinggi? Jawabannya adalah karena mereka mengalami perubahan pada pasar finansial. Jadi terdapat beberapa perubahan-perubahan di pasar finansial yang membuat mereka harus berinovasi agar mencapai profit yang tinggi. Nah inovasi finansial tadi bisa kita sebut sebagai proses financial engineering. Di mana pada proses financial engineering ini akan menghasilkan produk dan jasa finansial yang baru lagi. Menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Nah perubahan tadi ya, perubahan in the financial environment atau pasar keuangan itu disebabkan pertama karena perubahan di sisi demand. Changes in demand condition. Perubahan di sisi demand ini karena interest rate yang volatile. Jadi volatilitas dari si interest ratenya yang naik turun. Jadi ketika interest rate itu volatile, kita tahu bahwa interest ratenya itu akan lebih beresiko kan. Karena semakin volatile sebuah instrumen, maka semakin beresiko instrumen tersebut. Nah hal semacam tersebut kita sebut sebagai interest rate risk. Seperti itu. Ketika ada yang namanya interest rate risk, maka konsumer akan mencari sebuah produk yang akan mengeliminasi atau setidaknya mengurangi resiko tersebut. Jadi akan permintaan mengenai produk-produk yang mengurangi resiko tadi akan semakin tinggi. Nah berarti kan disitu harus ada inovasi produk ya dari sistem perbankan, dari perusahaan perbankan untuk mendapatkan demand yang ada tadi. Salah satunya itu inovasi adjustable rate mortgage dan juga ada financial derivatif. Adjustable rate mortgage sendiri merupakan interest rate atau suku bunga yang fleksibel. Dalam pinjaman perumahan. Jadi ketika interest rate di pasar tinggi, maka ya kita harus membayar interest rate perumahan yang tinggi. Ketika interest rate pasar rendah, ya kita cukup membayar interest rate mortgage yang rendah pula. Lalu yang kedua ada financial derivatif. Yang dimana ini untuk hedging ya, untuk melindungi nilai. Melindungi nilai. Akibat apa? Akibat dari interest rate risk tadi. Seperti itu. Lalu inovasi tadi juga dikarenakan ada perubahan di supply condition. Kondisi supply yang berubah-rubah. Dimana perubahan tersebut dikarenakan teknologi informasi yang semakin maju. Perkembangan dari teknologi informasi. Nah, teknologi yang semakin berkembang itu akan membuat biaya-biaya itu menjadi lebih rendah. Misalkan biaya administrasi atau biaya-biaya lain yang tadinya mahal. Sekarang karena perkembangan teknologi dan komputerisasi ya. Teknologi informasi dan komputerisasi. Maka biaya-biaya tersebut dapat dikurangi atau bahkan biaya tersebut dapat dieliminasi. Nah, pengurangan biaya tadi menyebabkan industri perbankan ini menjadi fleksibilitas yang lebih tinggi. Untuk menciptakan produk jasa atau layanan yang baru. Contohnya seperti credit and debit card. Kartu credit dan kartu debit. Lalu juga ada electronic banking. Ada mobile banking. Lalu diterbitkannya juga junk bonds karena teknologi informasi tadi yang lebih maju. Lalu ada juga pasar commercial paper. Selanjutnya kita masuk ke proses securitization dan shadow banking system itu sendiri. Karena inovasi-inovasi tadi ya. Karena inovasi-inovasi tadi akan menyebabkan sebuah sistem yang dinamakan shadow banking system. Dimana sistem ini sebetulnya mirip dengan perbankan operasinya. Mirip seperti perbankan. Namun tidak digolongkan sebagai industri perbankan. Nah, shadow banking system ini memiliki key activities di securitization. Yaitu kegiatan untuk merubah, mentransformasi sebuah aset menjadi bentuk lainnya gitu ya. Jadi, mengubah bentuk sebuah aset menjadi aset dalam bentuk lainnya. Biasanya sih merubah illiquid financial asset. Jadi, aset yang tidak liquid gitu ya. Mengubah aset yang tidak liquid menjadi aset yang lebih liquid. Atau marketable capital market securities. Jadi, lebih mudah untuk diperjual belikan. Nah, inovasi-inovasi tersebut juga didasari ya. Didasari untuk menghindari regulasi yang ada. Jadi, untuk menghindari existing regulation dari pemerintah. Contohnya seperti reserve requirement dan juga larangan untuk membayar interest rate yang tinggi kepada deposit. Seperti itu. Sebagai contoh, reserve requirement itu kan sebagai cadangan wajib ya. Cadangan wajib yang harus dimiliki oleh setiap perbankan yang tidak boleh disalurkan kemana-mana. Nah, ini akan menjadi bertindak sebagai pajak atau tax ya. Tax on deposit. Karena misalnya ketika sebuah bank memiliki reserve requirement 10%. Misalkan 20 ribu dolar gitu ya. Maka ketika 20 ribu dolar ini menjadi reserve requirement dan tidak disalurkan kemana-mana. Maka nilai 20 ribu dolar tersebut hanya menjadi 20 ribu dolar saja. Tidak akan ada penambahan ya di situ. Nah, itu akan menjadi harga yang harus dibayar oleh bank. Nah, sedangkan ketika reserve requirement sebesar 20 ribu tadi misalkan disalurkan untuk dipinjamkan. Mereka akan mendapatkan bunga kan dari pinjaman tersebut sehingga nilai 20 ribu tadi akan lebih besar dari 20 ribu dolar sebelumnya gitu ya. Jadi misalkan menjadi 20 ribu 500 atau 21 ribu atau 25 ribu dolar justru ya. Jadi, setidaknya lebih tinggi dari nilai awalnya. Lalu, larangan untuk membayar interest rate yang terlalu tinggi. Ada larangan yang menyebutkan bahwa bank itu misalnya hanya boleh membayar interest rate paling tinggi 5% ya. Jadi tidak boleh untuk membayar interest rate lebih dari 5% misalnya 6 atau 7% itu tidak boleh misalnya. Maka ketika ada sebuah instrumen investasi ya yang memiliki interest rate yang lebih tinggi misalnya 7% atau 8% sedangkan bank tidak boleh memberikan bunga sebesar itu, maka masyarakat sebagai masyarakat yang logis akan menarik uang mereka dari industri perbankan dan mereka akan menyalurkannya pada instrumen investasi yang memiliki interest rate yang lebih tinggi. Jadi, itu akan menjadikan mereka tidak memiliki deposit seperti itu. Ketika mereka tidak memiliki deposit, maka mereka tidak akan memiliki dana untuk dipinjamkan. Akibatnya, ada inovasi ini, inovasi untuk menghindari regulasi yang ada tadi ya. Jadi, mereka menciptakan money market mutual fund dan juga mereka menciptakan sweep account. Nah, dua produk ini diciptakan untuk menghindari beberapa regulasi yang ada gitu ya. Sehingga bank ini bisa memiliki profit yang lebih besar lagi. Nah, jadi ini ada penurunan, apa namanya, penurunan kegiatan dari traditional banking bisa kita lihat. Mengalami tren penurunan ya, antara commercial banks dan juga thrift. Penurunan penurunan-penurunan tadi bisa kita lihat dari dua sisi ya. Dari decline in cost advantage in acquiring funds. Jadi, penurunan kemampuan bank untuk mendapatkan dana. Dan juga decline in income advantages on uses of funds. Jadi, pengurangan kemampuan bank untuk menyalurkan dana. Seperti itu. Yang pertama, ketika misalkan terjadi kasus inflasi yang tinggi, maka inflasi yang tinggi tersebut akan berakibat kepada interest rate yang tinggi ya. Interest rate yang tinggi dibarengi dengan restriksi tadi ya. Restriksi bahwa perbankan tidak boleh membayar interest rate lebih tinggi dari sekian persen. Nah, itu akan membuat pendanaan mereka menjadi sulit ya. Karena ketika interest rate tinggi, sedangkan interest rate mereka tidak naik, secara otomatis masyarakat akan menyalurkan dana ke instrumen investasi lain. Seperti itu. Lalu, yang kedua, low cost source of funds, checkable deposits, itu mengalami penurunan juga dari industri perbankan. Jadi, permintaan terhadap produk ini mengalami penurunannya dari waktu ke waktu. Kalau kita lihat dari sisi penggunaan dananya, uses of funds-nya, itu bisa kita lihat dari perkembangan teknologi informasi ya. Jadi, perkembangan teknologi informasi yang tinggi akan mengurangi kebutuhan akan bank terkait dengan short term credit ya. Jadi, ketika mereka memiliki kebutuhan short term credit, ketika masyarakat memiliki kebutuhan short term credit, mereka tidak perlu lagi untuk datang ke bank seperti itu. Nah, lalu, seperti yang disebutkan juga sebelumnya, teknologi informasi yang tinggi akan menurunkan transaction cost ya. Jadi, transaction cost yang tadinya tinggi karena ada perkembangan teknologi informasi akan jadi semakin rendah. Sehingga kompetisi dalam industri perbankan ini akan meningkat ya. Jadi, traditional banking akan mengalami secara keseluruhan akan mengalami penurunan. Nah, bank tersebut akan merespon dengan mereka akan mengekspansi ya. mengekspansi bisnis mereka untuk mendanai proyek-proyek yang mungkin lebih beresiko seperti itu ya. Jadi, mau tidak mau bank ini harus lebih agresif dalam memberikan pinjaman ya. Walaupun resiko yang dihadapi juga tinggi. Contohnya seperti commercial real estate loans ya. Ini pinjaman yang cukup besar yang biasanya diajukan ke bank. Nah, dan bank ini juga menghadapi resiko yang tinggi dari real estate loan ini. Karena ada kemungkinan real estate yang nanti dijual ini bisa jadi tidak laku. Dan akhirnya bank akan mengalami kerugian. Namun hal itu perlu ya, perlu untuk dilakukan. Sehingga industri perbankan ini pada akhirnya dapat bertahan. Seperti itu. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah struktur industri perbankan komersial Amerika Serikat. Pertama ada pembatasan percabangan. Kehadiran begitu banyak bank komersial di Amerika Serikat sebenarnya mencerminkan peraturan masa lalu yang membatasi kemampuan lembaga keuangan tersebut untuk membuka cabang. McFedden Act dan Peraturan Percabangan Negara Bagian Undang-Undang McFedden dan Peraturan Percabangan Negara Bagian merupakan kekuatan anti persayangan yang kuat dalam industri perbankan komersial. Yang memungkinkan banyak bank kecil tetap eksis karena bank yang lebih besar dilarang membuka cabang di sekitarnya. Negara-negara dengan peraturan percabangan yang paling ketat biasanya adalah negara-negara di mana sentimen anti-bank populis yang paling kuat di abad ke-19. Borisan politik abad ke-19 adalah sistem perbankan dengan peraturan percabangan yang membatasi dan karenanya jumlahnya sangat banyak dari bank-bank kecil. Yang kedua ada tanggapan terhadap pembatasan peternakan. Peraturan yang membatasi percabangan telah merangsang kekuatan ekonomi yang serupa dan telah mendorong pengembangan dua inovasi keuangan. Yang pertama adalah perusahaan induk bank dan anjungan turai mandiri. Perusahaan induk adalah perusahaan yang memiliki beberapa perusahaan berbeda. Bentuk kepemilikan perusahaan ini memiliki keuntungan penting bagi bank. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghindari peraturan percabangan yang membatasi. Karena perusahaan induk dapat memiliki kepentingan pengendali di beberapa bank meskipun percabangan tidak diizinkan. Selain itu perusahaan induk bank dapat terlibat dalam aktivitas lain yang terkait dengan perbankan seperti penyediaan nasihat investasi, layanan pemrosesan dan transmisi data, leasing, layanan kartu kredit, dan pemberian pinjaman di negara bagian lain. Selanjutnya untuk automated teller machines atau ATM. Inovasi keuangan lain yang dihasilkan dari keinginan untuk menghindari pembatasan percabangan adalah anjungan tunai mandiri atau ATM. Bank dengan cepat menyadari bahwa jika mereka tidak memiliki atau menyewa ATM, tetapi mereka membiarkannya dimiliki oleh orang lain dan membayar biaya untuk setiap transaksi, ATM tersebut mungkin tidak dianggap sebagai cabang bank dan dengan demikian tidak akan dikenakan biaya. Inilah yang disimpulkan oleh badan pengatur dan pengadilan di sebagian besar negara bagian. Karena mereka memungkinkan bank memperluas pasar mereka, sejumlah fasilitas bersama ini telah didirikan secara nasional seperti SIRUS dan NYCE. Selain itu, bahkan ketika ATM dimiliki oleh bank, negara bagian biasanya memiliki tetap khusus yang memungkinkan pendirian ATM yang lebih luas daripada yang diizinkan untuk cabang brick and mortar tradisional. Tabel berikut menunjukkan bahwa ada sekitar 6.000 bank di Amerika Serikat, jauh lebih banyak daripada di negara lain manapun di dunia. Pada tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa jumlah bank kecil sangat banyak. Lebih dari 25% bank memiliki aset kurang dari 100 juta dolar. Jauh lebih khas adalah distribusi ukuran di Kanada atau Inggris, di mana lima atau lebih sedikit bank mendominasi industri ini. Selanjutnya adalah tabel kedua. Tabel kedua menunjukkan sebaliknya bahwa 10 bank komersial terbesar di Amerika Serikat bersama-sama hanya memiliki 60% aset dalam industri mereka. Sebagian besar industri di Amerika Serikat memiliki perusahaan yang jauh lebih sedikit daripada industri perbankan komersial. Biasanya perusahaan besar cenderung lebih mendominasi industri ini daripada di industri perbankan komersial. Selanjutnya bank consolidation and nationwide banking. Industri perbankan mengalami masa-masa sulit pada tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Dengan tingkat kegagalan bank mencapai lebih dari 100 per tahun dari 1985 hingga 1982. Tetapi kegagalan bank hanyalah sebagian dari cerita. Pada tahun 1985 sampai 1992, jumlah bank menurun lebih dari 3.000 kegagalan. Pada periode 1992 sampai 2007, ketika industri perbankan kembali sehat, jumlah bank komersial berkurang sedikit di atas 3.800. Kurang dari 5% diantaranya adalah kegagalan bank dan sebagian besar adalah bank kecil. Dapat dilihat bahwa kegagalan bank memainkan peran penting. Meskipun tidak dominan dalam mengurangi jumlah bank pada periode 1975 sampai 1992 dan peran yang hampir dapat diabaikan selama tahun 2007. Namun, krisis keuangan global menyebabkan penurunan tambahan dalam jumlah bank karena kegagalan bank atau bank failure. Bank telah bergabung untuk menciptakan entitas yang lebih besar atau telah membeli bank lain. Merger dan akuisisi menjelaskan fase pertama konsolidasi perbankan yang memainkan peran penting dalam penurunan jumlah bank sejak 1985. Akibat lain dari pelonggaran membatasan cabang antar negara adalah pengembangan kelas bank baru yang disebut bank superregional, yaitu bank induk perusahaan yang mulai menyaingi bank pusat uang dalam ukuran tetapi kantor pusatnya tidak berada di salah satu kota pusat uang. Contoh dari bank superregional ini adalah Bank of America of Charlotte, North Carolina, dan Bank One of Columbus. Kemudian untuk deregulasi, ada Regal Neal Interstate Banking and Branching Efficiency Act of 1994. Undang-undang ini memperluas perjanjian regional ke seluruh negara dan membatalkan McFadden Act dan larangan Douglas Amandance terhadap perbankan antar negara bagian. Perusahaan induk bank juga dapat menggambungkan bank yang mereka miliki menjadi satu bank dengan cabang di berbagai negara bagian. Undang-undang ini akhirnya menjadi dasar bagi sistem perbankan nasional yang sesungguhnya. Meskipun perbankan antar negara bagian sebelumnya dilakukan dengan pembelian bank di luar negara bagian oleh perusahaan induk bank, hingga tahun 1994 hampir tidak ada karena sangat sedikit negara bagian yang memperlakukan undang-undang percabangan antar negara bagian. Mengizinkan bank untuk melakukan perbankan antar negara melalui percabangan sangat penting karena banyak bankir merasa bahwa skala ekonomi tidak dapat sepenuhnya dieksploitasi melalui struktur perusahaan induk bank, tetapi hanya melalui jaringan percabangan di mana semua operasi terkoordinasi sepenuhnya. Selanjutnya, economics of skill and scope of information technology. Skala ekonomi telah meningkat karena investasi besar di muka diperlukan untuk menyiapkan platform teknologi informasi bagi lembaga keuangan. Untuk memanfaatkan skala ekonomi ini, bank perlu menjadi lebih besar dan perkembangan ini telah menghasilkan konsolidasi tambahan. Teknologi informasi juga telah meningkatkan ruang lingkup ekonomi. Kemampuan untuk menggunakan satu sumber daya untuk menyediakan banyak produk dan layanan yang berbeda. Pelaku bisnis menggambarkan ruang lingkup ekonomi dengan mengatakan ada sinergi antara lini bisnis yang berbeda. Dan teknologi informasi membuat sinergi ini lebih mungkin terjadi. Hasilnya adalah konsolidasi yang terjadi tidak hanya untuk membuat lembaga keuangan menjadi lebih besar, tapi juga untuk meningkatkan kombinasi produk dan layanan yang dapat mereka berikan. Berikut merupakan gambar yang menunjukkan bahwa setelah periode stabilitas yang luar biasa dari tahun 1934 hingga pertengahan 1980-an, jumlah bank komersial di Amerika Serikat mulai turun drastis. Kemudian berikut merupakan pandangan-pandangan kepada struktur industri bank Amerika Serikat. Salah satu pandangan adalah bahwa industri ini akan menjadi lebih seperti itu di banyak negara lain dan hanya akan memiliki beberapa ratus bank. Pandangan yang lebih ekstrim adalah bahwa industri tersebut akan terlihat seperti Kanada atau Inggris dengan beberapa bank yang besar yang menominasi industri tersebut. Kebanyakan ahli memberikan jawaban yang berbeda. Mereka menyebutkan bahwa struktur industri perbankan AS tetap unik, tetapi tidak seperti dulu. Tonjakan konsolidasi kemungkinan akan meredah karena industri perbankan AS mendekati beberapa ribu, bahkan bukan beberapa ratus bank. Konsolidasi perbankan tidak hanya akan menghasilkan jumlah bank yang lebih sedikit, tetapi juga pada pergeseran aset dari bank yang lebih kecil ke bank yang lebih besar. Kemudian apakah bank konsolidasi dan nationwide banking merupakan hal yang baik? Tentu saja hal tersebut memberikan manfaat dan biaya. Manfaat yang didapatkan adalah persaingan yang meningkat yang membuat bank yang tidak kefisien gulung tikar. Kemudian peningkatan efisiensi dari skala dan wang ekonomi. Manfaat yang terakhir, kemungkinan kegagalan bank lebih rendah dari portfolio yang lebih terdiversifikasi. Lanjutnya, biayanya atau kosnya yang pertama itu penghapusan bank komunitas dapat menyebabkan lebih sedikit penyaman untuk usaha kecil. Dan yang kedua, bank yang berekspansi ke area baru dapat mengambil risiko yang lebih besar dan gagal. Oke, selanjutnya ada separation of the banking and other financial service industries. Erosion of Glass-Steagall kebagian jadi ada tiga prohibited commercial banks from underwriting corporate securities. Kemudian ada section 20 LEPO was allowed by the Federal Reserve enabling affiliates of proof commercial banks to underwrite securities as long as the revenue did not exceed a specified amount. Dan US Supreme Court validated the Fed's action in 1988. Oke. Kemudian ada Graham-Leach Daily Financial Service Modernization Act of 1999. Itu ada Abolicious Glass-Steagall States Regulate Insurance Activities, SEC Keeps Oversight of Securities Activities, Office of the Comptroller of the Currency Regulates Bank Subsidiaries Engage in Securities Underwriting, Federal Reserve Oversight of Banking, Federal Reserve Oversight of Banking, Federal Reserve Overseas Bank Holding Companies, Separation of the Banking and other financial service industries, Kemudian ada Universal Banking, No Separation between Banking and Securities Industries. Kemudian, British Style Universe Banking may engage in Securities Underwriting, Separate legal subsidiaries are common bank equity holdings of commercial firms are less common, few combinations of banking and insurance firms. Some legal separation allowed to hold substantial equity stakes in commercial firms but holding companies are illegal. Also, savings and loan associations chartered by the federal government or by states, most are members of Federal Home Loan Bank System, FHLBS, deposit insurance provided by Savings Association Insurance Fund, SAIF, part of FDIC, regulated by the Office of Thrift Supervision. Mutual Saving Banks, approximately half are chartered by states, regulated by states in which they are located, deposit insurance provided by FDIC or state insurance. Then, the next question. The next question is... what is the next question of the commercial industry? The next question is, outlet industry, regulation and structure, credit unions. Act exempt, chartered by federal government or by states, regulated by National Credit Union Administration, NCUA, deposit insurance provided by the National Credit Union Share Insurance Fund, NCUCIF. Oke, baik selanjutnya daerah international banking. International banking ini berimplikasi kepada pertumbuhan yang cepat. Salah satunya adalah pertumbuhan perdagangan internasional dan juga perusahaan dari multinasional lalu perbankan investasi global yang sangat menguntungkan lalu kemampuan untuk memasuki pasar euro-dolar. Oke, selanjutnya adalah pasar euro-dolar itu sendiri. Jadi, deposito dari dolar ini berdominasi yang disimpan di bank luar AS itu sendiri. Lalu, mata uang yang paling banyak digunakan dalam perdagangan internasional. Lalu, deposito yang ini tidak tunduk pada regulasi yang berlaku. Lalu, sumber dana yang penting bagi bank AS. Lalu, struktur bank AS yang berada di luar negeri. Yang pertama adalah operasi sel. Lalu, korporasi dari HAC. Lalu, fasilitas internasional banking atau disingkat dari IBFS yang tak tunduk pada aturan dan juga pajak. Lalu, mungkin tidak boleh memberikan pinjaman kepada penuntut domestik. Lalu, bank asing yang berada di Amerika Serikat. Yang pertama, kantor agen bank asing ini dapat meninjamkan dan mengirimkan sejumlah dana di Amerika Serikat. Lalu, tidak dapat menerima simpanan dari penduduk domestik. Lalu, tidak tunduk pada peraturan. Lalu, yang kedua adalah anak dari bank perusahaan di AS. Ini, itu diberikan yaitu mereka ini adalah sesuatu yang tunduk pada peraturan. Lalu, hal ini dimiliki oleh bank asing. Selanjutnya, untuk branch dari bank asing ini dapat membuka cabang di negara bagian, hanya di negara bagian, yang ditetapkan sebagai asal atau di negara bagian yang mengizinkan masuk atau keluarnya bank dari luar negeri di bagian. Lalu, layanan terbatas yang dapat diizinkan di negara bagian lainnya. Lalu, ini wajib dan tunjuk kepada Undang-Undang Perbankan Internasional tahun 1978. Dan ini adalah tabel dari 10 bank terbesar di dunia. Dapat kita lihat bahwasannya aset yang mereka memiliki sangat besar. Hingga beberapa juta milion dolar. Yang pertama, yaitu bank dari Industrial dan Komersial Bank of the China. Lalu, SBC Holding UK. Lalu, China, Konstruksi Bank of the China. Lalu, China, Konstruksi Bank of the China